Guys Koyodanya mati Bagaimana ceritanya sih? Sudah menurut saya sih sebelumnya kemarin kan masih siapkan keas Udah kemarin enggak Udah gitu tadi hari itu Harus itu ngolong seorang yang dari bales Jadi kalau kita bisa melihatnya Udah kemarin enggak gitu Kita bisa menggunakan di sana juga Ada kiraangnya biasanya Kita pernah ngadang Kita pernah juga jalan Kita kan di sana juga Kita bisa di sana juga Kita bisa di sana juga Kita kan di sana juga Seger Tapi di sana juga Jadi Kita bisa di sana juga Kita akan di sana juga Kita akan di sana juga Kita akan di sana juga Jadi kalau kemarin enggak sampai tadi Ini juga Kita akan di sana juga Kita akan di sana juga Ini juga Ini memang ikan ini harus ada arusnya Harus ada arusnya si ikan ini Makanya ini dipindah ke sini pakai keranjang dulu ini sementara Karena disini arusnya bagus Dua hari sebelumnya Dua hari sebelumnya Terlihat si Spencer Bernangnya memang lemes banget Ini lemes apa memang dia lebih baik Bahkan sampai terbalik Menurut luut visi dia belum mau makan sejak masuk ke akuarnya Akhirnya diputuskan untuk memindahkan Spencer ke kolam bawah Yang arusnya lebih bagus Dan kualitas airnya Memang lebih sehat Ini biar kenapa Ini dikasih arus Taruh di air yang berarus Jadi dia tuh semangat Terima kasih Ini udah makan dulu Ini udah ada cacu Ini udah ada cacu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Karena sudah terlihat lebih segar Kedua Spencer dibawa kembali Ke akuarium atas bersama poliodon Selain itu Di akuarium juga dipasang Wave maker Untuk membuat arus di akuarium Itu sesuai dengan saran temanku Terima kasih Keesokan harinya Salah satu dari dua Spencer Ternyata tidak tertolong lagi Jadi dimatinya karena lapang Dan yang patinya Lemas kembang Terlihat dari berenangnya Yang tidak bisa mengontrol dirinya sendiri Akhirnya diputuskan untuk memindahkan Spencer nya lagi ke kolam bawah Dengan harapan Spencer nya selamat Dapat sehat Kembali Akhirnya diputuskan untuk memindahkan Tapi kami lupa Wave maker di atas Tidak dimatikan Tetap nyala Dan mengaduk-ngaduk Pasir dasar akuarium Dan membuat Dan membuat Olyodong Keratinya Terima kasih Terima kasih Dan Dan Atas di akuarium itu Gue dapat usul dari teman Harus dipakaiin arus Buat CSP Dipakaiin dengan arus Mengeluarkan Amonet-amonet yang lebih Dasar Aku arunnya Amin Sudah dipasang pun Ini Pindah lagi Tapi 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 Itu Buat lebih Kita bukit lagi Sabur Buk Kayaknya Ini Kisahin gue banget Kita yang lihat sampai gede Padahal Ya berhasil berhasil 3 minggu kemarin cepet mau capetin temennya si koliadon ini juga udah koliadonnya normal tapi nggak jadi juga udah guys koliadonnya 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 koliadon 4 timun S1 KMG udah kita itu aja ini di benarin akar ini nah sampai gede banget panjang di megateng sampai saat itu tuh saking gue sayangnya sama ikan pola dan kue gue ngapi arah ikan lain gue nyari-nyari udah lama banget tiba-tiba selamat menikmati semua yang bernyawa pasti ada akhirnya tapi kadang manusia masih saja ada rasa menyesal ketika itu terjadi apalagi jika kematian tersebut karena sebuah kecerobohan maksud hati ingin menyelamatkan si icepencer tapi lupakan keselamatan dari poliodon dan pada akhirnya semua malah mati yaaah sebuah sebuah selamat menikmati